Intro Saya hari ini special ini sama Bang Pindanak Di Provinsi Jantin Hari ini kita sama-sama belajar bersama Kita ingin mengetahui ekspektasi kita Bahasanya produktivitas Ini kadang-kadang kita Besar kali ya nih Ternyata apakah kita terbukti atau tidak Ini adalah kebunnya Pak Sundana tahun tanam 2013 Jadi paritasnya yang ambil Produktivitas sampai dengan November Sudah 5 ton per hektar Sudah sangat luar biasa Dengan PCR itu sekitar 17 kilo Dan jumlah sandan parin sudah 16 Sandan lebih disampai dengan tahun ini Kenapa produktivitas ini kok bisa tinggi Ternyata ada salah satu Tidak Pupuknya berapa Bang? Satu tahun ini 12 kilo Oh tahun ini 12 kilo Jadi pupuk sunggal semua apa majem Sunggal semua Tahun lalu? 17,5 kilo Ternyata yang ingin kita dapatkan dari sini adalah Marginnya Dan potensi tanamannya terata sanggup Karena tandan juga sampai dengan hari ini Saya melihat masih 7-8 tandan rata-rata Karena yang biasa Katatannya adalah bagaimana menjadi konsistensi Supaya sepanjang waktu dia produktivitasnya tinggi Jadi yang harus dijaga Bang ada 4 hal Yang pertama kita tanam yang mempengaruhi utama Berarti kita konservasi airnya harus utama Berarti apa? Gulmanya harus terjaga kondisinya seperti ini Gulma lunaknya Yang kedua panjang penyinaran Oke saya rasa di jambi Karena di lewat katul istiwa tidak ada masalah Yang ketiga adalah jumlah pelepah Nah ini yang sering dilupakan sama petani-petani kita Turun juah turun pelepah Padahal kita harus ada istilahnya namanya songgo dua Yang ketiga adalah pemupukan Nah sebenarnya kalau memupuk 17 kg atau 12 kg itu dia atau tidak Nah itu nanti kita akan bahas tersendiri Tetapi setidaknya kita bisa memedahkan rekor Bahwasannya produktivitas di tingkat petani saja Pengkebun itu bisa menghasilkan 4 kebun Dengan luasan 5,5 hektare Jadi sahabat PPKS semua Jangan pernah khawatir untuk berkebun Pahami filosofinya Yang pertama pahami teorinya Yang setelah teori kita pahami Pendekatan terlakukan dengan pendekatan teori Yang ketiga pupuk sesuai dengan rekomendasi Yang keempat apa? Tunas sesuai dengan agronominya Yang kelima pastikan dengan kaki Kalau kita enggak jarang ke kebun yang enggak ini Yang ke enam produksi pasti tinggi Sehingga kita bisa membahagiakan istri Yang bukan tulis adalah Tetap kunjung tinggi berkebun yang baik Insya Allah barokah untuk kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!